Oke selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Surya MS Trade & Investment. Sebelumnya saya akan sampaikan kepada teman-teman bahwa saya tidak terima titip dana trading. Yang kedua, teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, mengatasnamakan MS Trade dengan pelesetan-pelesetannya. Kemudian yang ketiga, teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Biasanya komentar palsu itu menggunakan logo yang sama, kemudian nama yang mirip, dan menawarkan jasa titip dana trading ataupun konsultasi trading. Saya hanya ada di grup telegram yang ada di atas ini teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas IHSG dan saham-saham yang memiliki potensi untuk bergerak ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk IHSG hari ini bagus sekali teman-teman ya. Ditutup di 6107,538, naiknya 60 poin. 60,063, naiknya hampir 1% ya teman-teman ya. 0,99. Oke, kalau kita lihat, seperti ini adalah chart dari IHSG. Oke, sebentar saya perbesar dulu teman-teman ya. Ya, seperti ini. Ini adalah chart dari IHSG teman-teman ya. Untuk saat ini, IHSG itu berhasil menembus resistannya. Resistant itu dia di 6.066. 6.066 itu di sini. Ya, ini 6.066 ini kalau kita tarik ke sini, 6.066 ya. Ini resistan di retracement 50. Jadi pada saat IHSG ini dari puncak yang saya tarik ini, bukan di sini ya. Puncaknya saya hampir dari sini. Dari swing high turun ke bawah ke swing low-nya. Hampir di sini. Swing low-nya itu hampir di MA200 dan dia mantul. Mantul ke atas. Menebus resistan di 2.3 retracement di 5.880. Kemudian 3.8 retracement di sini. Di 3.8 itu di 5.975. Kemudian sempat ke 50 retracement. Kemudian pullback, testing lagi. Dan hari ini berhasil lagi menembus retracement 50. Closing-nya di 6.107. Ini adalah melebihi hike yang pada tanggal 4 Juni kemarin ditembusnya. Bagus sekali sih menurut saya. Jadi auranya sudah beda ketika IHSG turun kemarin. Sampai ke 5.700-an ya. Ini sudah di atas angka psikologis 6.000. Untuk berikutnya itu resistan yang harus diperhatikan adalah di 6.145. Oke teman-teman itu dari IHSG. Oke itu teman-teman itu dari IHSG. Kemudian ini adalah hasil yang saya pantau sekilas tadi. Yang pertama ini adalah analisa IHSG. Ini apa istilahnya time course-nya. Nah kemudian beberapa yang saya pantau adalah ini. Astra ini masuk scanner ya teman-teman. Tetapi saya jarang trading Astra. Cuman ada beberapa teman yang titip. Tolong dibahas juga Astra seperti itu. Jadi untuk hari ini di scanner 35 keluar ya untuk Astra. Nah kemudian beberapa yang saya pantau juga baca. Ini ada noktah asterik gini artinya. Kalau saya mengertikan harus berhati-hati seperti itu. Ya sebenarnya sama juga BNBA juga kemarin saya kasih noktah ya. Baca. Baca itu di. Dia dari Golden Cross 35. Dan ini terpengaruh digital bank teman-teman ya. Baca kita lihat dulu. Baca itu. Oke nanti aja deh. Ya baca. Kemudian BBYB. Kalau baca itu kan ini ya. Oke sebentar. Bank Kapital Indonesia. Itu ada asterik. Artinya teman-teman yang belum biasa mesti berhati-hati. Kemudian ada BBYB. Sama juga ada asterik. BNBA juga sama kemarin ya. Nanti akan saya bahas. BBYB. Bank Neo Commerce ya. Kemudian BEX itu Bank Banten. BEX ya. BEX. BEVIN. BEVIN itu. Sebentar. BFI Finance. Kemudian ERA. Metco Isat Arto BNBA Amar. Amar. Ya Amar Bank. Amar Indonesia. Amar ada asteriknya juga ya. Teman-teman mesti. Ini istilahnya tanda lah. Seperti itu. Kalau. Yang belum terbiasa. Saya biasanya saya kasih tanda. Seperti ini. Oke teman-teman. Oke. Saya langsung ke sekilas aja. Kita akan lanjut. Yang pertama adalah. IC teman-teman ya. ICI sih. Teman-teman tau lah. Saya jarang trading IC ya. Cuman muncul di scanner. Oh ya. Kalau kita lihat dia. MA35 ya. Bukan. Ini bukan ini sih. Kalau. Menurut saya bukan. Bukan Gordon Cross. Bukan. Ini. Harganya sekarang di atas MA5. Di atas MA3. Dan di atas MA20. Terus. Kemudian. Harganya sekarang adalah. Menuju ke. MA200. Ya. Artinya apa. Secara harga dia. Menguat. Untuk harga dia. Sudah di atas MA3. MA5. MA20. Artinya. Saat ini. Resistant terdekat dia. Ada di. MA550. Atau di. MA200 nya. Kalau dia. Bisa kembali lagi ke. MA200 ya. Kecenderungannya akan meningkat. Seperti itu. Kalau kita lihat. Saya tarik saya. Ini udah lama ya gak. Saya analisa. Saya akan tarik. Vibu nya dulu teman-teman. Ya. Akan lanjutkan Vibu nya. Ini masih. Secara harga sih gak. Kemana-mana ya. Ini terbukti. Dari. Tarikan yang terakhir. Tadi disini. Sampai sekarang sama. Jadi di dalam. Kenaikan untuk. IC ini. Dia koreksinya. Sampai 76 retracement. 76 disini ya. Kemarin. Dan sekarang pun. Juga belum lama. Atau udah 2 minggu sih ya. 2 minggu dia. Beranjak dari. 76. 4% retracement ya. Terus dia sekarang. Bertemu. Resistant. 61. Dia ketemu. Resistant 61. Itu di kisaran. 5. 3. 5. 4. Dan berikutnya. Ada resistan. 5. 5. 500 di MA200. Dan. Resistant berikutnya. Ada di 57. Ini bagi teman-teman. Yang menyukai Astra. Trading di Astra ya. Seperti itu. Selanjutnya. Akan saya lanjutkan. Saham berikutnya. Saham berikutnya. Adalah. Baca teman-teman ya. Nah. Ini teman-teman. Ini. Saham baca ya. Baca. Kalau kita lihat. Harganya bergerak di atas. MA5. MA20. MA3. Dan break MA200. Jadi dalam sehari aja. Dia break MA200. Ini ya. Kepengaruh. Dia kepengaruh. Pergerakan bank-bank digital ya. Teman-teman ya. Kalau kita lihat. Sebenarnya. Pergerakan bank digital tuh. Satu dengan yang lainnya. Akan sama. Jadi ketika ada trigger. Yang saham-saham. Sektor digital banking bergerak. Biasanya sih akan barengan. Seperti itu. Tetapi. Kalau saya pribadi sih. Memiliki kebiasaan. Kalau misalkan mereka bergerak. Saya. Tidak ngambil semuanya. Hanya beberapa. Yang saya ambil. Contohnya. Salah satu pertimbangan saya adalah. Misalkan. Saya akan membandingkan. Di market capnya ya. Teman-teman. Misalkan. Baca. Misalkan kita cek. Cek ya. Baca. Seperti ini. Market capnya. Ini teman-teman. Perhatikan disini. Baca sama AGRS. Nah. Loading saya agak lama teman-teman ya. Nah. Ini besaran AGRS berarti. Nah. Seperti itu ya. Saya ambil yang lebih besar. Biasanya seperti itu. Nah. BABP. Lebih besar. Ini ya. Lebih besar market capnya. Seperti itu. Jadi. Itu simpel aja sih. Ketika saya mendapati. Barang pada sektor yang sama. Kalau misalkan. Saya mau ambil. Biasanya. Filternya. Setelah semuanya. Saya dapat sinyalnya bagus. Sama. Sama-sama bagus. Maka berikutnya. Biasanya saya lihat. Groupnya. Dan juga saya lihat. Ininya. Apa. Istilahnya market capnya. Baru kemudian juga saya lihat. Volumenya ya. Oh. Volumenya ada spike. Ini dibaca ada spike. Di kemarin. BNBA juga ya. BN. Di BNBA juga kemarin ada spike. Nah. Seperti ini kan. Ada spike ya. Maksudnya. Spike ini terbaca. Ini seperti ini. Spike ini besar. Besar sekali. Hari ini. Sampai yang kemarin. Tertutup. Agak lambat teman-teman. Enggak. Enggak. Enggak kebaca. Kayaknya bukan. Yang kemarin kebaca. Bukan ini. Oh. AMRT kayaknya ya. Iya. Saya ingat. Yang kebaca kemarin adalah. AMRT. Di spike. MRT. MRT. Ya. AMRT kemarin ada spike ya. Tiga hari. Nah. Itu yang saya bilang. Ada volume. Ada spike. Perhatikan. Nah. Tadi kembali kebaca ya. Seperti ini. Jadi ini juga. Kayaknya juga kepengaruh pergerakan bank digital ya. Jadi. Terus dia ikut bergerak juga. Nah. Pertimbangan saya. Mengambil satu bank dengan yang lainnya adalah. Yaitu tadi. Market capnya saya bandingkan. Volumenya saya bandingkan. Kebiasaannya dan juga grupnya. Memang mungkin secara sektor. Dia akan bergerak semua. Tapi kenapa tidak saya ambil semuanya. Bisa juga karena. Ya satunya mungkin. Yang satunya mungkin secara MA nya dia lebih bagus ya. MA nya udah confirm semua seperti itu. Secara momentum oke. Lebih oke. Secara MACD lebih oke. Teman-teman bisa membandingkan. Dengan cara-cara seperti itu. Nah. Kalau kita lihat saat ini. Kira-kira untuk. Super resist dari. Baca ini. Di berapa. Kita tarik dulu. Oke. Kita coba tarik teman-teman ya. Ya disini. Terus saya geser dulu. Ini karena tidak nyaman dilihat. Untuk. Untuk baca. Saat ini dia masih di area confirm. Hmm sorry. Di area spek. Spekulatif ya. Artinya karena dia masih berada di antara 0 sampai 23. Tapi area spekulatif ini. Ini bisa jadi sangat menarik bagi teman-teman yang paham. Paham itu artinya berani trading di area-area yang masih sifatnya spekulatif seperti ini. Once dapat barang seperti ini. Kalau dia besok lari tembus resistan. Itu teman-teman udah dapet harga jangkar di bawah. Nah. Terus caranya gimana Pak? Apakah saya udah harus masuk semua enggak? Kalau saran saya sih. Kalau barang-barang masih di spekulatif buy. Masuk dulu 1.4. 1.4. Baru nanti kalau udah back. Masuk dulu 1.4 boleh. Baru nanti kalau masuk area confirm masuk lagi. Seperti itu. Kalau saya seperti itu. Jadi masuknya adalah. Sebagian adalah di bawah untuk harga jangkar. Sebagian di atas untuk di area breaknya. Baru kemudian area confirmnya. Baru nambah seperti itu. Daripada masuk semua. Dan ternyata masih belum confirm. Atau sektornya balik. Malah ini nyangkut kan seperti itu. Untuk resistan berikut yang dibaca adalah di 5.10. Berikutnya lagi ada di 5.95. Itu adalah untuk baca teman-teman. Oke teman-teman. Berikutnya adalah BBYB ya. Nah untuk BBYB sama teman-teman ya. Hari ini kan. Bentar teman-teman. Saya agak lambat koneksi saya teman-teman ya. BBYB. Nah BBYB sama teman-teman ya. Dia kayaknya ke ini juga. Ke trigger pergerakan harga pergerakan bank digital ya. Seperti ini kalau kita lihat. Ini pernah saya analisa sebelumnya. Ya terlihat. Saya sudah ada tarikan nih. Sudah ada tarikannya. Sudah ada tarikannya. Oke sebentar saya cek dulu. Oke ini teman-teman. Tadi keliru ya. Tadi beda. Jadi gini. Ini sama juga untuk BBYB. Bank Neocommerce ya. Dia istilahnya bangkit dari. Dari downtrendnya. Saat ini itu. Kalau kita lihat dekat. Harganya dekat sekali dengan MA200. Jadi memang MA200 ini teman-teman mesti pantau. Karena banyak sekali barang itu mantul dari situ. Harganya itu. Hari ini. Hari kemarin sebenarnya harganya itu. Belum ada tanda-tanda turning. Tapi kayaknya. Ngelihat sektor digital semuanya gerak. Ya ikut bergerak teman-teman. Bahkan arah ya. Untuk saat ini untuk support masih di. 4.12 di sini ya. 4.12. Kemudian untuk resistant dia ada di. Retracement 23. Itu di 555. Kita lihat dulu untuk volumenya sama. Volumenya dia ada spike juga. Baru hari ini. MA dan lain-lainnya. MACD dan lain-lainnya sih. Baru bangkit hari ini. Ceritanya kan kayak gitu nih. Ya. Tiba-tiba saja seperti itu. Memang. Memang dia konsolidisinya lama sekali. Lama sekali. Dan hari ini. Trigger ikut gerak. Kalau kayak BNBA kan udah cukup lama ya. Saya pantau. Dan pergerakannya dia. Pada saat. Dia mulai bergerak cukup jauh. Kalau ini. Seperti ini kan. Kayaknya ini berbarengan dengan pergerakan BNBA. Kemarin tapi. Terus dia kembali lagi. Kalau BNBA dia udah. Cenderung naik lagi. Seperti itu. Jadi kenapa. Kadang. Kurang saya perhatikan. Kalau misalkan secara sinyal dia balik lagi. Ya sudah. Kalau secara sinyal dia. Balik. Naik terus gak balik lagi. Kecenderungan saya pantau. Seperti itu. Contohnya ya BNBA tadi. Nah seperti. Teman-teman lihat. Nah seperti ini kan sebenarnya cukup. Ini ya. Pantulnya cukup kuat. Seperti itu. Nah terus. Contoh lagi yang paling jahat adalah di AGRS. Di AGRS ini. Nah kan. Dia walaupun dia. Bentuk secara. Secara awalnya sama. Tapi pantulnya dia jauh lebih kuat. Makanya. AGRS sering saya sebut. Itu. Bahasan saya untuk. Ini teman-teman ya. Untuk apa tadi. Untuk. BBYB. Kemudian adalah BX teman-teman ya. BX ini. BX ini juga. Saham ini juga. Dulu pernah saya trading. Berapa kali ya. Dari harga 70-an ya. Sekarang. Bergerak lagi. Nah. Kira-kira. Gimana Pak gitu. Nah saya sih. Udah jarang trading ya. Cuman. Akan saya pantau. Besok di tape readnya. Karena. Ya saya pernah profit sih. Dari 70 ke 100-an. 110 ya. Sekitar itu. Habis itu. Ini. Ini bukti bahwa. Saya pernah analisa tuh ya disini. Karena ada Vibu yang udah saya tarik. Untuk BX. BX udah saya ini. Untuk BX ya. Jadi kalau BX saat ini. Harganya dia di atas. MA 5.20. Dan MA 3. MA 5.20. MA 200-nya kok gak kelihatan ya. Sorry teman-teman. Agak lambat ini saya loadingnya. Nah ini jam pasir ya. Masih muter-muter. Ya. Ya kalau saya lihat nih. Ada setup awal yang cukup bagus teman-teman. Saya belum masuk. Saya belum masuk. Tapi udah. Udah. Udah penuh saya teman-teman. Udah penuh barang saya. Jadi. Kalau seperti ini. Saya memantau aja. Memantau aja. Dan saya analisa. Siapa tau. Ada peluang yang lebih bagus. Seperti itu. Kalau setupnya sih cukup bagus ya. Setupnya cukup bagus. Terus. Oke. Itu aja sih untuk. Untuk. Back. Sifatnya masih pantau aja. Oke. Kemudian BKSW teman-teman ya. BKSW. Ini sama. Dengan. Bank-bank lain. Jadi. Pada saat euforia bank digital kemarin. Yang naik kenceng. Turun. Sempat naik lagi. Dan sempat turun ya. Sempat turun lagi terus. Saat ini. Dia naik juga. Ada volume spike juga. Apakah. Kenaikan ini akan mendorong. Kenaikan yang. Melanjutkan kenaikan sebelumnya ya. Teman-teman. Kita. Pantau dulu. Saya pantau dulu aja. Belum ada barang. Dan tidak mungkin. Saya masuk ke semuanya. Saya. Prinsip saya. Kalau udah fokus. Ya fokus. Nggak akan saya pecah-pecah. Ini cuman. Membantu. Siapa tahu. Teman-teman tertarik pada. Ya siapa tahu. Ini menjadi. Inceran teman-teman. Seperti itu. Ini semua masuk di scanner. Dan yang masuk scanner. Kalau prinsip saya sih. Setidaknya dibahas. Walaupun mungkin. Kita nggak. Nggak. Nggak akan masuk. Seperti itu. Walaupun kita nggak akan masuk. Karena nggak mungkin. Saya udah tiga barang. Udah full load. Udah. Sampai margin. Kadang seperti itu. Mau nambah barang lagi. Itu. Bikin pusing yang. Melola aja. Seperti itu. Nah kalau kita lihat. Nih. Koreksinya kemarin ya. Dia dari sini. Hightnya ini. Koreksi dia sampai 76. Retracement sekarang di 78. Ini targetnya. Kalau di. Menurut Fibo sih. Minimal. Ya di. 234. Yang saya kotak ini. Itu adalah untuk. BKSW. Berikutnya adalah BFIN teman-teman ya. Nah seperti ini. BFIN ini. Jadi. Saya sempat. Masuk teman-teman. Ini kan ada. Bahasanya ya. Ada analisanya ya. Ketika dia. Naik. Itu sampai sekitar 800an ya. Terus dia turun. Saya udah nggak punya barangnya lagi. Terus dia. Di sini. Di. Di area ini. Ini kan yang saya bikin sebelumnya nih. Di sini dia. Break. Breakdown maksudnya. Terus turun. Breakdownnya dari 700an. Dia sampai 600. Nah 600 tuh. Kalau kita lihat. Dia dari. Trend naik ini. Dia koreksinya kan sampai 23. 38. Ke 50. Sebenarnya ini barang. Nurut banget. Sama Fibo teman-teman. Dia mantulnya. Kemarin pun dari Fibo 50. Terus dia naik lagi ke atas ya. Nah kalau. Kita lihat. Bahkan dia. Udah tembus haiknya. Kita bisa cari sih. Targetnya. Dari kenaikannya ini. Untuk BFIN ini. Kita bisa cari. Target kenaikan berikutnya. Di. Berapa. Oke teman-teman. Bentar ya. Saya tarikkan dulu. Saya nggak lihat ini. Di sini kayaknya ya. Saya samakan aja. Ya. Kalau kita lihat. Ini dia udah tembus haiknya. Nah terus. Targetnya. Kira-kira berapa. Di target terdekatnya aja. Di 161. Jadi. BFIN udah tembus haiknya. Maka target berikutnya. Adalah 983. Di sini. 983. Kalau kita lihat. Volumenya sih oke. Ya. Volume oke. Nah. MACD oke. Momentum oke maksud saya. MACD nya oke. Teman-teman. Ya. Kalau besok berlanjut naik. Histogramnya akan. Lanjut ke atas dia. Histogramnya akan ke atas. Saya nggak bisa gambar. Tanpa kotak. Seperti ini. Ya. Secara bentuk. Chart bagus. Untuk. BFIN. Oke teman-teman. Selanjutnya era ya teman-teman. Era barang. Barang simpenan ya. Era ini. Mungkin. Yang deket saya. Bosan ini karena. Teman saya aja sampe ngomong. Kalau ketemu saya tuh. Ingatnya era katanya. Ya karena. Sering banget ini. Barang. Trading ya teman-teman. Era secara. Volume oke. Secara volume oke. Teman-teman. Ini kok gambarnya kayak gini. Nggak jelas. Sebentar saya hapus dulu. Secara volume oke. Ini teman-teman. Secara volume oke. Secara. Momentum ya. Momentumnya dia. Kisaran di 60. Akan oke sekali. Kalau momentumnya di 100. Ini hampir ya. MACD nya hari ini. Baru masuk. Di 0. Jadi apa artinya. Artinya. Era baru start mesin. Ya iya. Dia hampir tembus. Highnya. Dia hampir tembus. Highnya teman-teman. Saya akan geser dulu. Nah seperti ini ya. Nah. Ini. Analisa saya. Saya tarik dulu. Ini 100. Oh ini udah barang lama ini. Ini. Udah trend lama ini. Saya tarik dulu ini trend lama. Oh itu trend pendek ya. Trend pendek aja sih. Oke trend pendek. Berarti kalau saya mau narik target. Karena dia udah tertembus. High kalau. Disini aja. Kebalik. Kalau tarikan di. Di Mira ini beda. Jadi. Nah. Jadi kalau trend yang. Saya ambil dari highnya ini. Kesini ini. Singkat aja tarikannya. Itu. Next target nya. Dari. Era. Itu disini. Di 724. Next target nya. Dari era 724. Kan. Semuanya oke. Secara pola. Tadi seperti ini. Nah ini. Momentumnya kan menuju ke 0. Menuju ke 100. Maksud saya. Itu untuk era ya. Era masih. Masih oke banget sih. Kalau tembus. 660. Mungkin saya masuk lagi. Kalau enggak turun ya. Nanti kalau di bawah 580. Saya trading aja. Side wish. Oke. Berikutnya Medco teman-teman ya. Medco ini kemarin. Saya analisa ya teman-teman. Ini Medco. Sekarang tertahan di resistan. Resistan dia saat ini ada di. 733. Supportnya ada di. 700. Ya dia. Dia ada resistan lagi. Setelahnya ada di. 787. Ya yang penting dia bisa tembus. Saik dulu. Bisa tembus 76 retracement dulu. Resistannya dia ya. Hari ini udah dites. Kemarin dites. Masih belum berhasil. Itu di. 733. Itu aja yang mesti diperhatikan. Untuk Medco ini. Kalau volume. Volumenya ya. Ada. Tapi enggak. Enggak begitu tinggi. Karena dia posisinya masih sideways hitungannya. Masih berada di. Belum keluar dari breakoutnya. Momentum sih. Mengarah ke 0. Tapi. Belum ya. Masih di minus. Masih dia juga masih. Di bawah 0. Kurang begitu menarik sih. Kecuali dia didapet. Di bawah. Kalau sekarang modelnya. Modelnya dia mode sideways. Isat. Ini barang. Ya kalau turun sih. Menurut saya enak disikat gitu. Secara volume. Belum ada. Secara MA. Momentum oke. Secara. MACD. Sebenarnya oke. Cuman belum gemuk. Sehingga pergerakan dari isat ya. Masih disitu-situ aja. Kalau kita lihat nih. Ya. Ini barang. Memang jarang sih. Koreksi sampai. Dalam. Ya. Disitu-situ aja. Polanya cukup terpola. Kalau teman-teman suka trading. Ini barang enak dipakai trading. Jadi pergerakannya bisa. 2 sampai 3 level. Support resist. Harga di atas MA5. 3, 5 dan 20. Jara MA5 dan 20 cukup jauh. Secara trend. Mulai dari. 31 Maret. Cukup kuat ya. Oke teman-teman. Selanjutnya Arto ya. Ini. Udah sering banget juga. Saya. Ini ya. Ini barang. Kayaknya gak turun-turun gitu loh. Naik terus. Nah. Ya. Walaupun naiknya gak. Extreme ya. Tapi. Secara trend. Dia masih naik terus. Kalau model seperti ini sih. Kalau saya. BOW. Buy on weakness ya. Untuk Arto. Enggak usah. Rumit-rumit. Analisannya ini barang. Masih lari terus. Buy on weakness modelnya. Nah. Selanjutnya. BNBA teman-teman ya. Ini. Muncul di video kemarin. Sifatnya masih dipantau. Seperti itu. Kita nunggu. Tip readnya. Saya nunggu. Saya mesti memantau tip readnya. Dan hari ini. Bergerak teman-teman ya. Masuk lah. Gitu loh. Memang ya apa ya. Secara tip read terasa sekali. Ini barang makan kanan terus. Saya mengesampingkan berita ya. Saya gak baca berita sama sekali. Ada berita apa. Saya juga gak tahu. Pokoknya saya hanya melihat. Ini. Chart aja. Nah. Kita lihat dulu nih. Ini per tanggal berapa? 10. Oh enggak. Ini udah lama. Berita lama ya. Berita lama. Jadi. Ya. BNBA kemarin terpantau nya juga dari. Scanner. Dari. Chart. Bukan dari berita ya. Saat ini. Nih kalau kita lihat. Dia kan udah mantul dari. Dari. Ini ya. Dasar ya. Bisa aja kita tarik fibonya. Kalau saat ini sih. Kalau. Kita lihat koreksi kemarin. Overshoot sampai. 38. Memang. Koreksinya ini dari puncak dia. Sangat-sangat ekstrim. Bank BNBA ini. Menyentuh di MA200. Hampir nyentuh MA200. Balik. Memang itu MA200 ini teman-teman. Mesti pantau. Banyak sekali. Balikan dari situ. Kalau yang. Kemarin. Ini. Membentuk satu pola sidebar seperti ini. Terus dia break. Bisa jadi. Ini. Dia berada di fase 1. Fase setelah break dari konsolidasi. Nah nanti terus naik. Itu fase 2. Terus misalkan naik terus. Turun. Ini fase 3. Koreksi kan. Koreksi. Teman-teman tarik fibonya. Di berapa. Kalau smart money. Smart buyer. Masuknya di sini. Sebelum. Break out. Kalau di sini. Orang-orang umum masuknya. Ini yang. Yang FOMO. Yang FOMO masuknya di sini. Bagi Anda yang FOMO. Masuknya itu di sini. Habis FOMO fase 4. Fase 4 turun. Konsolidasi lagi panjang. Fase lagi. Fase turun lagi. Seperti itu. Fase konsolidasi. Fase naik lagi. Berulang seperti itu. Itu 4 fase pergerakan saham ya. Kalau BNBA sekarang ini. Kalau kita lihat sih ya. Kalau kita lihat. Untuk resistannya. Dia ada di 1320. Resistannya. Supportnya di. Ya jelas di 700an. Di bawah. Tapi kalau misalkan. Mau menggunakan support MA. Di 800an. Menarik sekali ini barang. Lagi start mesin. Di awal-awal. Fresh breakout. Berikutnya amar teman-teman ya. Ini. Keluar scanner. Tapi. Sifatnya pantau aja. Harga. Mantul dari MA 5. MA 3. 5 dan 20. Harganya sekarang. Hampir menuju MA 200. Saya kasih. Asterik. Ini artinya teman-teman hati-hati. Mungkin bagi yang terbiasa. Oke. Kalau yang belum terbiasa. Harus hati-hati. Artinya seperti itu ya. Pergerakan juga sama. Teman-teman harus diwaspada. Karena di historiknya. Dia setelah naik tinggi. Turun. Naik tinggi. Turun. Seperti itu. Sebenarnya sama juga. Kayak B. Ini juga kan. AGRS juga seperti itu. Saya AGRS itu. Masuk teman-teman. Di. Kocok-kocok harganya ya. Santai aja. Karena itu sudah terbiasa. Terbiasa ya. Harga naik turun. Sudah terbiasa seperti itu. Kalau. Misalkan. Naik turun. Tapi terus. Beberapa lama naik lagi. Ya enggak masalah. Yang repot adalah. Turun terus. Mau enggak mau. Exit. Cut and sweet. Ya yang pernah saya bahas di video. Sebelumnya tadi. Ira. Nah turun terus. Terpaksa keluar. Breeze. Turun terus. Terpaksa keluar. Keluarnya di 2,5. Seperti itu. Baik demikian dari saya. Suruh MS Retain Investment. Menyampaikan beberapa saham. Yang kemungkinan ada potensi. Teman-teman. Ini berlaku disclaimer on. Tidak merupakan ajakan. Untuk. Beli. Atau jual. Saya sendiri juga tidak tahu. Akan pergerakannya. Saya masih confirm besok. Untuk. Tip readnya. Ini sekedar scanning. Belum tentu naik. Belum tentu juga turun. Karena di dalam analisa berikutnya. Saya mesti melihat. Kalau mau memutuskan. Mau beli atau enggak. Itu mesti melihat dulu. Tip readnya. Dan tip readnya itu. Real life teman-teman. Live. Saya kadang enggak bisa update. Agak-agak telat dikit. Cuman beberapa saham yang. Istilahnya. Sinyal-sinyal awalnya. Seperti agro. Kayak gitu. Kebaca ya. Akan saya share ke teman-teman. Demikian dari saya. Suruh MS Retain Investment. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih.